Penelitian itu harus terus berlangsung, informasi dan data itu harus terus digali agar pada ujungnya itu kita mendapatkan kesimpulan yang presisi, yang tepat Nah, konsensus yang keliru itu dimaksudkan ketika sudut pandang orang lain itu selalu disamakan dengan sudut pandang pribadi Nah, sebab tidak semua memang yang memiliki cara pandang yang sama dengan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton